Kalau anakan sapi atau beda dikasih, ini menyebutkan salah satu produk, boleh nggak? Boleh ya, prinsipnya memang kalau dia produknya adalah untuk... Selamat pagi sahabat sapi bagus, jumpa lagi dengan saya, Herwi Janarko Di Sapi Bagus TV, channel yang membahas semua informasi tentang dunia ternak dan peternakan Baik sahabat sapi bagus, hari ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sahabat sapi bagus Yang sudah dirangkum oleh admin kami, kali ini tentang seputar probiotik ya Jadi apa sih probiotik itu ya? Jadi secara harfiah ya, probiotik adalah mikroorganisme ya, makhluk halus lah Dia bisa berupa bakteri atau jamur yang akan membantu proses pencernaan kita ya, termasuk di sapi Jadi makhluk halus inilah yang merombak ya, merombak gula misalnya, itu menjadi asam-asam yang bisa diserap oleh tubuh Ya, jadi proses pencernaan yang ada di dalam rumen itu ya memanfaatkan makhluk halus ini Nah itulah probiotik ya, jadi kadang ada yang menyebut misalnya bakteri atau mikroba ya Nah ini kalau bakteri itu menunjukkan sel-selnya ya, sel tunggal Kalau mikroba kita menyebut sebagai mikroba karena ukurannya yang mikron Makhluk-makhluk halus inilah yang sangat berjasa Coba bayangkan serat-serat kasar yang dimakan oleh ternak kita itu Tanpa bantuan makhluk-makhluk halus ini, gak akan mungkin diserap oleh usus halus Jadi dalam proses ruminansia ini, dari empat lambung yang ada Itu yang tiga ini adalah menggunakan proses fermentatif ya Dengan bantuan bakteri ini ya Kemudian proses yang terakhir baru proses enzimatik Ya, setelah itu baru bisa diserap oleh usus halus Itu secara umum tentang probiotik ya Apakah efek bunteng untuk sapi ya? Sebenarnya tidak ada efeknya ya Karena semua memang proses di dalamnya ini menggunakan jasa itu Ya kebayang kalau kita makan sayuran yang kita punya hasil-hasilan gitu ya Kadang keluar masih berupa sayur ya Tapi dengan bantuan makhluk halus ini Yang dari probiotik tadi Itu bisa terure ya Terure menjadi halus sehingga nutrisinya bisa diserap oleh tubuh-tubuh ternak kita Sapi tadi baru ampasnya yang keluar itulah yang dikeluarkan berupa kotoran Kalau anakan sapi atau pedat dikasih Ini menyebutkan salah satu produk Boleh nggak? Ya, boleh ya Ya, prinsipnya memang kalau dia produknya adalah untuk merombak serat lignin selulosa ya Ya, bisa kita tambahkan dalam pakannya atau bisa kita tambahkan dalam air minumnya Jadi boleh ya untuk pedat Bisakah air minum sapi diberikan probiotik? Bisa ya Bisa, boleh Bahkan kalau mau sebaiknya air sebelum kita berikan itu ya Kita fermentasi dulu dengan probiotik ini Dan biasanya ketika pakan kita, kita berikan tambahan probiotik ini Kotorannya pun biasanya lebih ya tidak bau busuk ya Aromanya tidak menyengat ya Berapa takaran probiotik untuk pakan comboran Biasanya untuk produk-produk pabrikan Dalam kemasannya tertera ya Misalnya untuk pakan Misalnya penggunaannya Kalau dia berupa padat Gram misalnya untuk 100 kilo atau sekian kilo untuk pakan 1 ton misalnya Kalau dia berupa cair Biasanya ada takarannya Dalam kalau misalnya ditambahkan ke air minum Sekian mililiter untuk sekian air ada ya Jadi mungkin sebagai tambahan ya Buat teman-teman Sebenarnya probiotik ini Di alam pun ini sudah tersedia ya Sangat banyak Cuma karena untuk mempercepat proses itu Itulah perlunya kita tambahkan ya Ya contoh sederhana saja Misalnya Sahabat-sahabat membuang sisa pakan dari ternak kita Yang tidak termakan misalnya Kita tumpuk saja begitu saja di luar Dia akan terure juga Akan terure juga menjadi kompos Nah proses pengurean inilah Menggunakan jasa makhluk halus tadi Makhluk pengure tadi Nah tapi kalau kita mau proses itu lebih cepat Ya bisa kita tambahkan probiotik itu Jadi artinya semakin banyak yang mengerjakan itu Tentunya hasilnya akan lebih cepat selesai Nah itulah yang kita gunakan sebenarnya Asumsi sederhana itu Yang kita gunakan untuk Kenapa misalnya kita Bahkan kita fermentasi dulu di luar gitu ya Kita proses dulu di luar sebelum kita berikan ke ternak kita Kita tambahkan probiotik itu Kita fermentasi Setelah itu baru kita berikan ke ternak kita Tentunya tadi tujuannya adalah Ya selain beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari proses fermentasi itu Salah satunya tadi mempercepat proses itu ya Sehingga kerja di dalam rumennya Menjadi bisa lebih ringan Harapan kita tentunya bisa lebih mempercepat proses penggemukan kita Dan tentunya lebih sehat ya Karena tadi bakteri-bakteri ini akan membantu proses itu Menjadi lebih cepat Menjadi lebih sehat buat inangnya Sehingga mematikan Mengalahkan bisa mengalahkan bakteri-bakteri yang jahat Yang tidak kita inginkan Sapi Baguswala menyediakan molasses dalam berbagai ukuran Kemasan jirigen mulai dari 10 hingga 25 kg Drem 200 kg Dan curah yang diangkut ruk tangki mulai dari 10 hingga 30 ton Untuk sahabat yang butuh molasses Bisa banget nih hubungi kontak person berikut ini ya Nah ini kembali Apakah bisa dicampur dengan air minum? Bisa ya Jadi lihat di kemasannya Kalau kita campurkan ke air minum Butuh berapa misalnya berapa mililiter Tapi kalau kita campurkan ke pakan Butuh berapa takarannya ya Nanti ada di kemasannya Nah cara memperbanyaknya Nah ini biasanya Kalau kita mau sedikit Saya dulu menjalankan itu ya Jadi kita ambil cairan dari rumen itu Kita peras Kita tampung ya Kemudian kita biakkan Nah bagaimana cara membiakannya Ya secara umum Beberapa video kami juga pernah membahas ini Itu kita tambahkan dengan bahan pakan ya Bahan pakan buat tadi Buat prebiotiknya tadi Buat makhluk halusnya tadi Berupa apa Nah yang paling-paling banyak kita gunakan adalah dengan kita menggunakan molasses ya Dengan menambahkan molasses nanti kita tambahkan dengan air dedak misalnya Atau air cucian beras misalnya Kita tambahkan itu Kemudian kita tutup dengan wadah tertutup ya Tapi jangan lupa nanti secara perodi kita buka Karena kalau enggak dia akan meluap nanti Meluber ya Nah ini dengan ini cara-cara sederhana kita untuk memperbanyak itu ya Kalau berlebih Nah ini sebenarnya kembali ya Ini tujuan kita menambahkan probiotik itu adalah untuk mempercepat proses pengurean tadi di luar ya Kalau berlebih bagaimana Kalau dia dalam kondisi bahan pakannya yang masih cukup Dia akan terus berkembang ya Dia akan terus berkembang Tapi dia akan mati Probiotik ini akan mati Ketika tadi suhunya mungkin tidak sesuai Kemudian bahan pakannya sendiri sudah tidak ada Dia akan mati Ketika dia mati Ini akan menjadi bahan pakan untuk bakteri yang ada di rumen sapi ya Jadi makanya Kalau kita menggunakan probiotik untuk fermentasi di luar Yang enggak ada Enggak usah khawatir Oh bagaimana kalau kelebihan bagaimana Enggak usah khawatir ya Jadi toh kalaupun memang dia kelebihan dan tidak ada bahan yang untuk membiakkan dia Dia akan mati sendiri Dan ketika dia mati pun akan menjadi nutrisi Buat probiotik yang ada di rumen sapi lagi Dan yang terakhir ini Saya tambahkan ampas tahu dalam campuran apakah nanti jadi produk yang unsur protein Nah ini mungkin maksudnya bagaimana kalau dalam komposisi pakan itu ditambahkan dengan ampas tahu Nah tentunya kita tahu ya dalam membuat ransum kita harus tahu betul berapa sih proteinnya gitu ya Berapa sih serat kasarnya Nah yang paling banyak kita gunakan sebagai sumber protein yang selama ini banyak Kita pakai tentunya yang bahan-bahan yang paling mudah tersedia di sekitar kita ya Harganya juga terjangkau adalah ampas tahu Makanya banyak teman-teman kita banyak sahabat-sahabat kita menggunakan tambahan ampas tahu ini untuk campuran pakannya Bagus ya Tapi beberapa daerah memang untuk mendapatkan ampas tahu ini juga gak gampang Dan harganya juga kadang jauh lebih tinggi Makanya kita cari alternatif lain ya Untuk menaikkan proteinnya Bisa dengan misalnya ampas kelapa Bisa dengan kalau misalnya daerah-daerah di luar Jawa sana yang ada pabrik pengolahan kelapa sawit Bisa dengan limbah solidnya Nah ini semua bahan-bahan yang mengandung protein cukup tinggi Dan terjangkau harganya Bagi sahabat-sahabat bagus yang butuh probiotik untuk bahan baku pakan atau kebutuhan lainnya Bisa langsung menghubungi Sapi Bagus Farm di kontak person berikut ini Baik sahabat-sahabat Sapi Bagus Demikian tadi yang bisa kami sampaikan Mengenai seputaran probiotik Jadi banyak produk di pasaran Yang bisa kita beli misalnya Ada yang berupa cairan Ada yang berupa padatan Misalnya Dan itu semua tujuannya adalah untuk tadi Untuk membantu proses pencernaan Ya makanya sahabat-sahabat gak usah khawatir Ya kalau ini lebih baik, ini lebih baik Penisinya sama Kalau dia berupa bakteri biasanya lactobacillus ya Atau kalau dari jamur-jamuran Ya biasanya jamur-jamur termasuk jamur ragi ya Yang kita pakai buat membuat tempe Dan itu bisa kita manfaatkan Untuk tambahan di proses pakan ternak kita Demikian Sahabat Sapi Bagus Tetap semangat Salam Sapi Bagus